Yoi guys, balik lagi sama gue Noob Daily di game Viva Mobile lagi Jadi hari ini kita bakal main game Viva Mobile lagi Tapi khusus segmen ini, ini segmen kasarin lagi Jadi kita bakal bahas akun orang-orang ya Gue juga pengen liat nih orang-orang pada pake apa Dan ya gue udah gak sabar sih dengan segmen ini Ini salah satu video yang gue buat itu paling gue tunggu-tunggu ya Karena banyak banget orang-orang itu yang bermain dengan formasi Yang memang dia suka gitu Dan itu bagus loh Jadi gak 433 Holding terus gitu Nah, pertama ya dari akunnya BroAlbertTDFJ Thank you, sebelumnya thank you dulu Udah boleh dikasarin akunnya ya Kita langsung liat aja ke profil Pake 433 Holding, formasi paling meta untuk saat ini Kemungkinan paling banyak dipake Nah, untuk BroAlbert Untuk keeper Ederson gratisan ya Ini salah satu keeper yang paling mantep guys Kalo kalian bisa nuker ya Ini setara sama Kobel Tapi dinaikin gitu overallnya Jadi mantep banget Ini gratis lagi Gila si Ederson ini The best sih Terus di sisi pertahanan ada pake Maldini, Bastoni, Zambrota, Davies Nah, disini kalo kalian mau pake Bastoni Kan banyak ya Jujur aja gue belum dapet Bastoni Cuma gue udah lawan banyak banget orang yang pake Bastoni Bastoni ini Dia bagus dalam bola-bola bawah guys Macemnya tackle Abis itu begal Bastoni ini bagus Tapi kalo untuk bola-bola atas Jujur aja Bastoni ini agak kurang Jadi menurut gue kalo kalian pake Bastoni Harus diimbangin sama CB yang Kemungkinan bisa nyundulnya lebih Tinggi ya Atau kalo kalian mau pake kayak Bro Albert T.D.F.J. ini Pake 2 CB yang Sundulannya agak Bukannya gak bagus ya Agak kurang dibanding yang lain Ini mainnya bener-bener harus ngebegal Jadi udah di depan gawang Begal, begal, begal Jangan sampe Bisa umpan gitu Itu bahaya banget Nah, untuk LB sama RB nya Udah bagus Ini CB Gue tergantung gameplay ya Kalo gue Bastoni gue pake Tapi sebelahnya lagi Macemnya Vidic Atau macemnya Ruben Dias lah Yang stronger gitu Jadi ibaratnya masih bisa Untuk nutupin sih Kekurangannya Bastoni Dan sebaliknya ya Karena CB penyundul kuat Itu biasanya pace-nya kecil Disandingin sama Bastoni Ini Bastoni bisa Lebih Nutupin kekurangannya juga Jadi saling melengkapi lah Nah, untuk LB Davis Ini LB paling bagus Dan paling worth it harganya RB Zambrota Ini juga bagus guys Kalo kalian punya Zambrota ini Kalian boleh upgrade Dari Hakimi ke Zambrota Zambrota ini bagus banget Untuk gameplaynya Parah Gue pernah ngelawan Dan kenceng Body balance-nya oke banget Keseimbangannya juga oke tuh 140 Mantep Gak ada Gak ada ini lah Gak ada Offense lah Dibandingin Kafu gimana Gue lebih milih Zambrota sih Kalo gue ya Lebih milih Zambrota Untuk CDM-nya Ini CDM Anchor Atau Jangkar Kasemiro Bisa pake Kalo mau pake CDM Anchor Kalo mau pake CDM yang Lebih versatile Bisa pake Joshua Kimmick Terus CDM ada lagi sih Satu lagi yang Gue lupa deh CDM Ntar ya kita liat dulu Next ntar kita liat CDM Yang Anchor siapa aja Nah untuk CM Bellingham ini Menurut gue Mungkin Agak kurang ya Gue lebih suka Sama gameplaynya sih Michael Balak sih Karena Bellingham ini Kurangnya gimana Dia lebih Ke all around Jadi kalo gue Biasanya CM itu Kalo gak Jago begal Ya mendingan Dia kenceng gitu Bellingham tuh kayak Si Bastian Swensteiger Gitu sih Menurut gue Jadi memang Gue gak terlalu suka Sama CM-CM yang begitu Cuma Kalo kalian bisa pakenya Oke banget Kayak Swensteiger Sebenernya pengen gue ganti juga Tapi Swensteiger itu Plusnya dia adalah Sundulannya dia bagus Gitu Nah Lanjut lagi ke LW Ini LW nya Pasti Demen ini ya Demen Demen cutting inside ke dalam Jadi LW nya pake Si Leao Sama ini kan dapet dari pas ya Benardo Silva Benardo Silva ini juga oke banget Untuk Cutting inside Jadi menurut gue ini LW sama RW yang Tandemnya bagus banget Strikernya di tengahnya Halan Oke Udah mantep Kalo gue Dari gue Yang gue ganti Bakal si Bellingham CM Karena ini gulit udah oke banget Bellingham CM itu Bisa diganti Bener ya Kita liat langsung aja Ke pasar Untuk CM Ini jadi videonya Bakal agak panjang Guys 111 111 Untuk CM Kita liat Nah Untuk CM Gue lebih saranin kalian Kalo mau main Agak begal Kalian pake toure aja Dibandingkan sama Bellingham Ini kan sayang ya Bro Albert Sampingnya itu Gulit Tapi si Bellingham ini Menurut gue agak kurang Untuk ngebegal-begal Mendingan Ganti aja sama si Kalo toure ini Ini kuat banget fisiknya Parah Ngebegalnya oke banget sih Gameplaynya ya Atau bisa juga Kalo memang Mau main Kayak Bellingham ini Bisa pake Socrates juga sih Tapi Gue lebih saranin si toure Karena Socrates ini Dia tinggi banget Lebih enak untuk Jadi opsi Kumpan Crossing Ini ya 192 Tingginya Socrates Jadi enak banget sebenernya dia Cuma untuk lari ya So-so banget sih Kalo mau nyari yang lari Ya bisa pake pedri Renato Sanchez Yang paling kenceng menurut gue Gameplaynya ringan banget Bisa pake dia Bellingham Renato Sanchez tuh oke Kalo mau pake gulit Sama Yaya toure juga oke Gitu sih Oke Thank you bro Albert Untuk akunnya ya Kita lanjut Langsung ke akun selanjutnya Aja guys Bentar Touch Grass Grass Bro Oke Nah ini ya Formasi apa 4-4-4-4-1-2-1-2 lebar Oke Nice Ini formasi yang Sempet gue pake lama juga Oke Untuk keeper Sechni Kalo kalian Underestimate sama Sechni ya Sechni bagus loh Waktu itu gue lawan Diserahkan versus ya Karena untuk misi Gila Sechni Susah banget Dijebolinnya Parah Entah gak tau ya Entah memang lagi Oke banget gameplaynya Atau Memang Serangan gue lagi bau aja Gitu Cuma Bagus Perlu diganti Untuk overall perlu Tapi kalo Gak masalah dengan Overall ya Gak usah Kalo keeper yaudah Morales Yang kemarin Abis itu gue Gatau ya Van Der Sar tuh Masih OP banget Menurut gue Gila Susah banget Dijebolinnya Parah Nah RB nih yaudah Pasti nih ganti Hakimi Kalo punya duit lagi Ganti Gianluca Zambrota Oke banget Karena jules konde ini Menurut gue Agak kurang Wigfootnya 3 Skill movenya Cuman bintang 3 Gitu Jadi Kurang banget sih Atau Ya Sebenernya ganti Hakimi sih Lebih Worth it Hernandez ini Masih bisa dipake Masih oke Gak usah diganti LM Stoikov Masih mantep Tapi ya kalo Pengen kenceng Jangan nyari Stoikov Tapi ini bagus ya Di combo ini sama Si Jokol Jokol ini Lumayan kenceng Untuk seorang LM Jadi Mungkin kalo Umpan bisa pake Si Stoikov Kalo giring bola Bisa pake si Jokol guys Itu enak banget Nah untuk CF nya Masih Puskas Pele Masih oke Abis itu CDM nya ya Oh iya Sabi Alonso ini Termasuk Gelandang Bertahan yang menurut gue Anchor ya Jangkar Jadi Dia yang Biasanya Motong-motong bola Dulu kan gue sempet pake Dan itu dia Motong bolanya Parah banget Jago banget Gitu Nah terus Untuk ST nya Ini ngambil Ronaldo Mantep Sama Fernando Torres Oke Untuk striker Menurut gue Nggak usah diganti Karena udah oke Yang mungkin Paling perlu diganti Itu si Julius Konde Karena ini bisa jadi Wigspot Di timnya Bro Touchgrass ini Gitu Untuk Julius Konde Menurut gue Perlu banget diganti Untuk keeper Boleh diganti Boleh enggak Oke Thank you bro Touchgrass Kita langsung Ke akunnya Bro Hawkeye Ini karena gue Belum bisa Ini ya guys Belum Nyampe 1000 Subscribers Jadi Ya belum bisa Beli alat Untuk Sebenernya bisa Beli sih Cuma Ya Karena Youtube Yang masih Sampingan gue Jadi Belum gue Seriusin banget Jadi gue Belum beli alat Untuk Kita nge live Kalau nge live Lebih enak lagi Kita bisa langsung Ngobrol Bro Hawkeye 134 Ini ya Menurung For racism Bukan sih Tapi Paling tinggi Ini coba Timnya KAA Gen Peringkat Head to head Kelas 1 Dunia Wah Berarti bukan Wah Tidak ada Bro Hawkeye Sorry ya Boleh Ini aja DM deh Ke IG Ini ya Kopinoop Nanti kita bakal Bahas disana Oke Lanjutnya Lanjutnya Bro Sazi Sazi Oke 129 Ani Hero Genia Oke yang ini Formasi 433 Menyerang Wih Sangar kali ya Formasinya Oke Untuk CB Oh iya CB satu lagi Yang sundulannya Bagus nih ya Matic Delic Oke banget Parah Gue juga pengen Ganti ini Belum kesampain Dari kemarin Pengen ganti Si Matic Delic Jadi Matic Delic Oke banget RB Udah gak ada Inilah ya Gak ada Complainan Keeper juga sama LB Hernandez Oke Hernandez Teos Masih oke Abis itu Gulit sama Modric Nah ini yang gue bilang Yang di combo Jadi Satunya ngebegal Satunya bener-bener Ngejar pace Buat ngegiring Atau Ngecutting insight Kedepan Ya ini Selera gameplay ya Kalau gue pasti Dua-duanya Maunya yang begal Tapi gak ada masalah CMnya Nkungku Nkungku Bagus untuk CM Bagus Dan menurut gue Nkungku ini ya Kalau kalian taruh di ST Juga gak masalah sih Secara ya Dia 175 Dengan Lumayan banyak Karakteristiknya Tendangan pisang Playmaker Tembakan sisi luar kaki Jadi untuk tendang Oke banget sih Christopher Nkungku ini Nah ini yang Menurut gue Oke banget nih Voller Voller yang baru guys Ini Wah gila sih Rusak nih Serius Kalau kalian Cobain Voller yang baru ya Voller yang lama aja tuh Parah Digabungin sama Kantona Ini Rudy Voller baru sih Mantep banget Parah Jadi Gak ada Gak ada komplain ya Untuk squad ini Udah oke banget Paling Menurut gue Maldini ini Bisa Bisa diganti Atau enggak sih Tergantung ya Maldini ini Gameplaynya bagus Tapi beberapa kesempatan Memang Menurut gue Sundulannya Agak kurang Karena ya Gue lawan Gue sempet lawan Yang punya Maldini Ya Gampang juga Ngejebolin dari sundulannya Gitu Tapi ini di cover Sama si Delitz sih Jadi gak terlalu masalah Jadi Untuk timnya Bro Sazi Gak ada komplain ya Ini bagus banget Kalo gue kasih rating 5 kepala Ronaldo kali Bagus banget Oke Kita lanjut lagi ya Ke Akunnya Ini masih banyak banget guys Jadi tenang aja NBA Oke Logonya Man United Overallnya 129 NBA Bentar ya Kita cari dulu Dari atas Ini gak bisa Dari UID ya Si IE ini Bikin kayak dari UID Anjir Biar gak capek Gitu nyerinya Ini begini kan Susah Anjir NBA Aduh Gak ada lagi Bro NBA Langsung DM aja Di Instagramnya Kopinoop ya Ntar kita diskusi Disana Oke Abis itu Apa lagi Nah Ini satu lagi Z H Y R D Oke Overallnya 123 Hah Kok gak ada Bener kan ya Z H Y R D Loh Gak ada bro Salah Ini kah Salah Pernah di review Katanya Ganti Ini kah Iya Gak ada bro Atau di temen kali ya Coba Gue liat di temen dulu ya Z H Y R D Gak ada juga bro Iya jadi Langsung komen aja ya Eh DM aja di Instagramnya Kopinoop Biar gue bisa langsung bales aja guys Biar gak Harus nungguin video Oke Gini Nah Mantap Tapi overallnya 131 Logonya Norasi Sembener sih Mungkin ada Beberapa Oh ya Oke Untuk Bro Z X ya Ini kayaknya Salah naro deh Jadi ya Kalau pengen Bikin Formasi Kemungkinan ya Ini kayaknya Dia salah naro sih Lagi mau bikin Informasi baru Jadi Kalau disini Keeper ini udah pasti ganti ya Keeper si David Ochoa ini Ganti sama Kobel aja Beli Kobel Itu bagus Atau Beli keeper 110 Yang skill busnya Reflect Itu juga masih oke banget Oke Nah Abis itu Untuk LB nya Bisa pake Theo Hernandez Versi yang manapun Bahkan Kalau baru main Bisa pake Form TOTS aja Yang World Cup Kayaknya udah kurang ya Karena 108 Overall ya Ya pake yang TOTY Itu juga bisa RB nya Udah pasti Hakimi Ini paling worth it Paling murah Menurut gue Hakimi tuh Untuk CB Bisa pake Maguire dulu Satunya lagi Mungkin Kita cari ntar ya Di market Nah untuk CM CM ini Ntar kita juga Cari di market Yang agak murah ST yang dipake ST yang dipake ini Bisa pake Ronaldo Muller Atau Ronaldo Shevchenko Ibrahimovic Ini Bagus Tapi overallnya Udah kecil banget Jadi menurut gue Mendingan pake Si Ronaldo Sama Muller Oke Ntar CM nya Sama RB nya Kita bakal cari ya Nah Untuk bro ZX nih Kita cari ya RB nya dulu deh Kita pake Overallnya 109 dulu Untuk di RB Oke Nah Untuk RB Menurut gue ya Kalau Pengen yang paket Paket hemat banget Sebenernya sih Bisa pake Si Danilo Atau pake Jesus Nafas Nah itu tinggal Duitnya aja Gimana Kalau mau Lumayan lagi Pake si Guardado aja Gitu Abis itu Kalau nyari CM CM ini juga Lumayan banyak sih Untuk yang 109 Dan bagus-bagus Menurut gue Nah Untuk yang hemat Paket hemat Bisa pake Si Kevin De Bruyne Yang UCL Ini bagus Abis itu Onahi juga masih oke Kalau mau yang hemat ya Abis itu Kalau memang Yang lebih mahal Sedikit Ini bisa pake Bellingham Ultimate Sama si Vovana Nah Kalau mau yang Sekarang Ini CM nya Bisa dipake nih bro Pake Pake Kane Sama Svensteiger Toure Balak Modric Renato Itu bagus Eriksen Nah tinggal pilih tuh Dari yang paling hemat Sampai yang paling mahal Udah ada semua oke Abis itu Untuk masalah di RW ya RW nya tadi Belum ada juga RW nya itu Kalau mau murah ya Pake si Mahrez aja Atau Owen Ini kenceng banget Berdua Abis itu Kalau mau naik Sedikit Kemungkinan beli Si Ito aja langsung Karena ini dia kenceng banget guys Oke Jadi thank you bro ZXRXTZZ Anjay Bisa juga gue ngejanya Itu bisa Di sebagai acuan ya Untuk Kalau beli Pemain Oke Nah untuk posisi GK nya Sebenernya banyak sih GK tuh yang bagus Ocoa ya Ocoa yang Ini Menurut gue Kurang Mendingan langsung Beli donor rumah UCL Abis itu Kalau gak Victor Baya Ramsdale Juga oke Terstegen Kalau mau yang baru Ada bono Udah sih Itu paket hemat dulu aja Oke Kita langsung lanjut lagi ya Ke akun selanjutnya guys Akun selanjutnya itu X XIIN Overallnya 120 Pasti banyak Nah Logonya MU MU 120 Waduh Gak ada bro Oke Jadi ya Kemungkinan Biasa ya Langsung Ke Instagram aja Nanti bakal Gue Kita bakal Ini aja Kita bakal Ngobrol disana Dan udah Kayaknya udah semua Akunnya Yang belum Yang belum Untuk Bro Hawkeye Sama Bro Siapa lagi tadi ya Banyak yang Gak bisa ya Gak ketemu anjir Ini sih Eh kagak ngasih Ini apa Ya pokoknya yang tadi Orang yang pake CESA Dan untuk Untuk umpan silang sih Oke Jadi segitu aja Untuk segmen kasarin kali ini Sorry yang belum ketemu ya Semoga sih Bisa langsung aja DM ya Di IGnya Kopi Noob Oke Di Instagram Dan bye bye guys Sampai jumpa